Halo guys, hari ini gue bakal review Civilization Jadi ini adalah sequel dari board game yang cukup terkenal, CV Dimana kita membangun kehidupan kita sehari-hari Kalau di Civilization, seperti judulnya, kita membangun peradaban Dari jaman batu sampai ke jaman modern Ini diproduksi oleh Grana Games, desainer Jan Zelowski Untuk 2-5 pemain dengan tema bluffing, set collecting, simultaneous action selection Dan banyak sekali involved in this game Kita langsung lihat aja isinya Ada rollbooknya Ada player boardnya Dan ini lagi satu downside dari permainan ini Boxnya itu sangat besar untuk komponen yang sedikit Ini lihat tuh sisanya isinya insert aja Mereka mungkin bisa bikin game box yang lebih kecil Dan membuat komponennya bisa dibela dua, disusun Daripada boxnya sebesar ini Dan sangat buang-buang ngokos kirim banget Ya cuman no matter what lah Banyak token, sejumlah kartu Dan kita langsung aja ke bagaimana cara mainnya Pertama-tama kita bakalan taruh game boardnya Di tengah-tengah area permainan Lalu kita bakalan taruh token makotanya di edge nomor 1 Lalu kalian lihat ada tiga simbol gear disini Itu untuk menaruh resource dalam permainan ini Jadi ada tiga, ada makanan, kayu, dan juga batu Lalu kita bakalan taruh happiness tokensnya di samping area permainan Atau sebenernya gak masalah sih kalian taruh disini untuk menghemat tempat Dan juga multiplier tokens Jadi semua resource dalam permainan itu tak terbatas ya Jadi kalau misalkan kalian gak cukup tokennya Kalian boleh taruh disini Jadi ini menandakan kita punya tiga makanan Lalu kita bakalan set up idea cardnya Jadi adalah kartu ide yang bisa mengembangkan pikiran manusia Yang masih primitif seperti mereka saat di era 1 dan 2 Ini kita kocok taruh disini Lalu ada di era modern kartunya lebih sedikit Tapi lebih berkualitas Kita taruh di tempat yang bersesuaian Lalu kita bakalan balik 4 kartu dari idea track Yang berasal dari age pertama dan yang kedua Setiap pemain lalu memilih peradaban primitif Apa yang mereka mau kembangkan Jadi ini bisa main berlima Kalian bisa jadi barbarian Gue gak tau ini apa Mungkin gothic-gothic kan Atau jadi Indian Jadi vampire Atau dari Eropa juga bisa Mereka akan mendapatkan 8 kartu dengan warna belakangnya yang sama Beserta dengan 1 dari setiap resource yang ada Kecuali happiness Jadi 1 makanan, 1 kayu, dan 1 batu Pemain yang paling terakhir pernah memegang perkaka seperti apapun Mereka akan mendapatkan first player token Yang berbentuk seperti barbarian helmet ini Dan permainan pun siap untuk dimulai Dalam civilization Setiap pemain akan berusaha mengembangkan peradaban mereka Dengan kartu ide baru yang bisa mereka adopsi Untuk komunitas mereka Tapi kita juga harus berhati-hati Karena setiap pemain lain pun melakukan hal yang sama Terkadang kita mau bekerja sama dengan pemain lain Supaya kita bisa berkembang Tapi kalau semakin banyak orang memiliki ide yang sama Semuanya menjadi kacau dan tidak ada yang mendapatkan apa-apa Pemain akan berlangsung selama 3 ronde Atau dalam hal ini kita sebut 3 era Yang setiap era dibagi menjadi 3 ronde Dan setiap ronde dibagi menjadi 4 fase Untuk memudahkan tutorial ini Gue akan kesampingkan gamebotnya untuk sementara waktu Nanti gue akan bawa kembali 1 dan necessary Di awal setiap ronde kita akan masuk di order phase Di mana pemain pertama akan memilih 2 kartu yang masih ada di tangannya Untuk dimainkan di ronde tersebut 1 kartu akan dibuka dan 1 kartu secara tertutup Melalui informasi yang ada setiap pemain pun melakukan hal yang sama Mereka membuka 1 kartu tertutup 1 kartu terbuka Dan itulah akhir dari order phase Selanjutnya kita akan masuk ke action phase Di fase ini setiap pemain lalu membalik kartu mereka yang tertutup Dan kita bakalan lihat action apa yang diambil oleh setiap pemain Kita bakalan resource setiap actionnya tersedia 1 per 1 Menurut urutan angka Jadi angka 1 dulu tiffing Sampai ke angka 7 Sekarang kita akan pelajari 1 per 1 action yang sangat sederhana dalam permainan ini Action cards yang ada itu akan memberikan kepada kita benefit yang berbeda-beda Tergantung dengan berapa jumlah pemain lain yang melakukan hal yang sama dengan kita Terkadang kita mau bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan hasil maksimal Terkadang kita juga mau bekerja sendiri agar tidak mendapatkan pesaing Nomor 1 adalah tiffing Tiffing memperbolehkan kita mencuri 1 resource apapun dari pemain lain Tapi seperti yang kalian lihat, kalau misalkan ada 2 orang, exactly 2 orang memainkan kartu tiffing Maka setiap pemain boleh mencuri 2 resource tapi harus dari korban yang berbeda Dan seperti yang kalian lihat, kalau misalkan 3 orang atau lebih memainkan kartu tiffing di ronda yang sama Maka tidak ada yang terjadi Berikutnya adalah logging Kita mengumpulkan kayu, jadi kalau kita main sendiri Kita dapat 2 kayu doang, kalau ada 2 orang bertiga Tapi kalau ada 3 atau lebih hutannya habis Setiap pemain cuma dapat 1 doang Berikutnya adalah hunting Ini hunting untuk mendapatkan makanan Sama kalau misalkan kita 2, 3 Kalau ada 3 orang lebih yang mainin kartu hunting saat bersamaan Cuma dapat 1 Itu juga dengan batu, quarrying Dan cunning Kalau cunning ini boleh resource apapun ya Jadi dari 3 resource yang ada kecuali happiness Kalau misalkan ada 3 orang atau lebih memainkan cunning Tidak ada yang dapat apa-apa Slacking inilah cara kita mendapatkan kesenangan Dapat poin Jadi kalau misalkan kita slacking bersama-sama Kita bakal dapat 2 poin masing-masing Tapi kalau kebanyakan yang tidur Semuanya jadi kacau dan tidak mendapatkan apa-apa Kalau trading, dia agak berbeda sendiri ya Kalau misalkan dia dimainkan sendiri Kita boleh ubah 1 resource Misalkan 1 batu Menjadi 3 resource apapun Yang penting harus sama semua 3-3 nya Dan kalau ini ada orang lain yang mainin trading juga Maka dia akan semakin turun Jadi kalau misalkan ada 2 orang Maka kita cuma mendapat 2 resource yang sama Dan apalagi kalau Sampai ada 3 orang lebih yang memainkan trading Maka cuma 1 banding 1 doang Berbeda lagi dengan dobling Dobling itu akan menggandakan benefit yang kita dapatkan Dari kartu temannya Jadi kalau misalkan gue mainin dobling Sama tipping gue bisa nyawang 2 kali Dapat batu 2 kali Dapat happiness point 2 kali Tapi sekali lagi Kalau main sendiri atau berdua Efeknya masih sama Kalau udah main 3 orang atau lebih Maka tidak ada yang terjadi Setelah setiap pemain Meresolve action yang mereka lakukan Maka kartu mereka akan didiskut secara tertutup Kalau misalkan baru ronde pertama Ya udah ini tertutup Kalau misalkan ada kartu dari ronde sebelumnya Itu kita akan tumpuk Jadi kartu yang udah dimainkan Itu gak bakalan bisa kita mainkan lagi Sampai di era berikutnya Sebagai ilustrasi untuk memperjelas Gue akan kasih contoh Bagaimana jalannya action phase di suatu ronde Nah setelah semuanya udah pilih 2 kartu Setiap kartu yang tertutup Kita akan buka Dan kita resolve dari angka yang paling rendah Yang paling rendah adalah Tiffing dan tiffing ada yang mainkan Kalian lihat ada 3 orang yang mainkan tiffing Seperti yang kalian bisa baca Kalau ada 3 orang atau lebih Nothing happens Kita lanjut ke nomor 2 yaitu logging Logging cuma 1 orang yang mainkan Berarti dia akan mendapatkan 2 kayu Terus yang ketiga Gak ada Kita lanjut ke nomor 4 Quaring Ada 2 orang yang memainkan quaring Jadi kalau ada 2 orang Setiap orang tersebut Bakalan dapetin 3 batu Dan semuanya berbahagia Karena bekerja bersama-sama lebih indah Itu tadi nomor 4 Nomor 5 gak ada Nomor 6 gak ada Terus kita lanjut ke nomor 7 Trading Jadi karena dia sendirinya main trading Dia sangat senang Karena pasarnya sepi Dia bisa borong semuanya Dia boleh tukar 1 resource apapun Untuk 3 resource yang sama Nah setelah itu Kita bakalan lihat Tadi ingat Yang Tiffing Dia mestinya Doubling Berapa banyak pun ini Yang dia curi Tapi karena dia Tidak mencuri apapun Maka doublingnya ini pun Menjadi sia-sia Nah udah Action phase selesai Setiap pemain lalu Menutup kartunya Di discard file Lalu kita akan lanjut ke Development phase Dalam fase ini Setiap pemain Berkesempatan Untuk membeli ide Dengan resource yang mereka miliki Gue gak tau kenapa ide bisa dibeli Setiap resource itu Ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan Nama itu Mungkin sebenarnya gak terlalu penting Ini cuma tematik Dan membuat gambarnya lucu Ini adalah resource yang diperlukan Untuk bisa Membeli ide tersebut Jadi dalam hal ini Satu makanan Tiga batu Ini adalah poin yang didapatkan Di akhir permainan Dan setiap Ide itu memiliki Special ability Yang terus bertahan Sepanjang permainan Jadi misalkan Kalau yang dagger ini Kalau misalkan Kita berhasil mencuri dari seseorang Kita dapat 1 poin Setiap pemain pun Perlu mempelajari Kartu yang ada di depan mereka Karena itu bisa sangat Membantu mereka Memenangkan permainan Terus yang terakhir Yang perlu kita pelajari adalah Simbol yang ada di atas ini Ada 4 jenis simbol Misalkan yang pertama ini Adalah tool Terus ada disini Invention Yang disini adalah Ideologi Dan ada satu lagi Itu building Karena itu sangat Berpengaruh Kalau sampai kita memiliki Kartu di era-era yang Lebih tinggi seperti ini Kita bakalan dapat 2 poin Kalau kita punya Kartu invention yang paling banyak Dan itu berbeda-beda Gue gak mungkin jelasin Satu-satu Setiap kalian bisa melihat sendiri Saat kalian memberi permainan ini Dimulai dari pemain pertama Setiap pemain Memiliki kesempatan Untuk membeli Satu ide saja Kecuali kalau mereka Punya special card Yang mengizinkan mereka Beli lebih dari satu Kartu ID yang kita beli Ditaruh secara terbuka Sehingga setiap pemain Bisa melihatnya Lalu Kita akan segera Replace dengan Kartu dari era Yang saat itu Sedang berlangsung Jadi kalau misalkan Sekarang masih era pertama Kedua Kita ambil dari sini Tapi nanti di era terakhir Kita replace-nya Dari deck yang ini Selanjutnya Kita masuk ke fase terakhir Yaitu clean up phase Kita bakalan Oper Pemain pertama ini Kepada pemain setelahnya Dan kita bakalan cek Kalau di tangan kita Cuman ada dua kartu Misalkan masih ada empat kartu Yaudah Kita akan lanjut Ke ronde berikutnya Tapi kalau misalkan Kita udah sisa dua kartu Duang di tangan Kita akan ambil kembali Setiap kartu yang udah Kita mainkan di ronde-ronde sebelumnya Lalu kita akan majukan Marker eranya Ke era setelahnya Kalau dari satu ke dua Nothing additional happen Tapi kalau misalkan Kita masuk ke era tiga Kita bakalan bersihin Idea track-nya Dan kita bakalan ganti dengan Idea dari Age yang modern Dan kalau misalkan Dari level tiga Udah selesai Yaudah Itu adalah endgame scoring Di akhir permainan Setiap pemain akan melihat Berapa banyak poin Yang mereka dapatkan Dari idea card Yang mereka miliki Dan terkadang Ada beberapa idea card Di era modern Juga memberi Ke pita bonus poin Yang perlu kalian pelajari sendiri Lalu Ditambah dengan Berapa banyak Happiness token Yang mereka kumpulkan Selama permainan Siapa pemain yang Paling bahagia Mereka yang menjadi pemenangnya Kalau misalkan Ada yang seri Siapa yang punya Resource tersisa Paling banyak Dia yang jadi pemenangnya Dan kalau sampai masih seri Yaudah Peradabannya sama-sama maju Baik-baikan aja Satu sama lain Dan mereka Dianggap menjadi Peradaban yang Paling berkembang Di antara Peradaban-peradaban yang lain Dan Itulah Akhir dari Video tutorial gue Main civilization Jadi kalian lihat Ini kompleks banget Tapi Yang bikin seru adalah Banyak sekali Kartu dengan Special ability berbeda Yang bikin permainan ini Gak pernah sama Setiap kali kita main Dan juga Elemen bluffing Yang membuat kita Harus menerka Apa yang akan dimainkan Oleh orang lain Agar kita mendapatkan Hasil yang maksimal Ya seandainya kalian masih bingung Ada yang mau ditanya Kalian boleh tanya Di komen di bawah Gue akan jelaskan Semaksimal mungkin Atau kalian merasa Masih kurang jelas Kalian boleh lihat Video play to gue Main civilization Sama temen gue Supaya kalian bisa memutuskan Apakah game ini Cocok untuk kalian Atau enggak Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Keep board gaming Sampai jumpa